selamat menikmati 50 sedangkan keluhan motor ini menurut si pemilik motor motor ini sering mokok sering kehilangan kompresi jadi keluhannya kayak gitu jadi sering kadang dia berhenti sebentar dia mau lagi kadang untuk jalan kalau kira-kira mesin sudah panas kadang-kadang mokok lagi ya kasusnya sama kasusnya sama di selah itu ngeblong gitu ya kehilangan kompresi jadi akhirnya susah hidup tapi kondisi saat ini motor ini tidak bisa hidup ya di bawah kita tidak bisa hidup oke sekarang coba kita hidupin ya oke ternyata disini muncul mil mil kedipan panjang 1 dan 2 pendek jadi kedipan 1 panjang yang 2 kedipan pendek jadi ini nilainya 12 nilainya 12 nilainya 12 jadi menandakan bahwa kode 12 ini menandakan adalah kerusakan pada injektor atau dari instalasinya baik dari kabelnya yang putus atau bagaimana jadi motor tidak bisa hidup kita coba jadi disini jelas tidak mau hidup dikarenakan muncul kode 12 yang berhubungan dengan injektor jadi injektor tidak fungsi oke jadi rencana nanti motor ini berhubung motor ini ada 2 masalah ada 2 apa ya di motor ini masalah pertama yaitu motor ini sering kehilangan kompresi yang pertama jadi nanti motor ini kita bongkar rencananya gitu kita lihat kondisi dari klepnya kita bongkar baik berhubung motor ini ada 2 masalah yang pertama tadi kode 12 sama kompresinya yang sering hilang ya namun kita selesaikan dulu masalah yang pertama yaitu masalah yang kode 12 tadi kita kita benahi dulu nanti kita coba kita hidupkan gitu oke teman-teman ya jadi sekarang kita cari permasalahan yang pertama dulu ya yang kode mil yang 12 tadi kita benahi dulu ya nanti setelah milnya hilang langsung nanti kita coba kita hidupin ya baik sekarang langsung kita buka tanky dulu baik sekarang untuk tanky sudah kita lepas oke sekarang langsung kita kontrol dari kabel-kabelnya baik sobat semua ya jadi disini perlu kita pahami ya jadi kode mil 12 itu bisa disebabkan dari injektor ya baik dari jalurnya baik jalur apa tegangan 12 voltnya ataupun dari sinyal negatif yang dari ecu yang bermasalah oke disini coba kita lihat jalur dari apa tegangan ya disini ada kabel ada kabel 4 kabel disini ya terminal ini adalah sentral tegangan jadi sentral pembagi tegangan disini kabel hitam laris putih ini jadi satu disini ya jadi disini ada terminal yang dibagi tegangannya ke powerbank angel atau sensor kemiringan dan membagi tegangan kepada injektor dan full pump jadi sentral ke 4 kabel ini ya jadi nanti dibagi ke powerbank ini satu ke pompa bahan bakar satu ya ke kuel satu sama injektor ya jadi kalau nanti kalau putus salah satu pasti tidak tidak bisa hidup motornya ini memang sudah diatur sedemikian rupa ya ini sentral keempat kabel oke sekarang coba langsung kita sobek dulu karena yang ke injektor kelihatannya ada yang putus karena dia timbul kode 12 oke sekarang langsung kita sobek dulu ini kelihatannya ada yang putus salah satu ya oke saya sobek dulu biar jelas ya oke coba semua ya sekarang coba kita lihat disini di keempat kabel ini ada yang putus salah satu ini ya ini berarti ini yang jurusan ke injektor yang putus ya ini ya jadi putus satu sehingga muncul kode 12 berarti ada yang 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 apa yang putus berarti jurusan ke injektor oke sempat semua ya sekarang coba langsung kita sambung dulu nanti langsung kita kita coba yang putus oke sekarang kita sambung dulu oke sekarang sudah kita sambung ini ya oke sekarang kita rapikan dulu oke sobat semua ya sekarang kabel kabelnya sudah kita perbaiki sekarang kita coba masih muncul tidak kode 12 nya oke coba kita perhatikan disini lampu mil sudah tidak muncul lagi baik oke sekarang langsung kita pasang tanky nya ya langsung kita coba oke sekarang langsung kita coba ya coba kode mil nya masih muncul apa tidak kita perhatikan oke disini untuk kode mil mil 12 ini sudah tidak tidak muncul lagi jadi permasalahan ada di kabel hitam laris putih ya sumber tegangan yang masuk ke injektor itu yang putus sehingga menimbulkan kode mil panjang 1 2 pendek terhitung 12 baik sekarang langsung coba kita hidupin ya oke sekarang disini tidak tidak muncul motor tidak hidup untuk suara mesin halus tidak ada masalah namun yang herannya disini kan sering mokok sering kehilangan kompresi tapi disini motor hidup enak tapi berhubung si owner itu minta bongkar minta suruh kontor ya terpaksa kita kita bongkar nanti kita lihat kondisi kelep kelep baik kita matikan dulu oke semua semua ya jadi motor ini datang keluhan adalah kompresi nomor satu kompresi bocor sering mokok dikarenakan kehilangan kompresi yang kedua tadi muncul kode 12 dikarenakan untuk tegangan yang masuk ke injektor itu putus oke sekarang setelah kita sambung untuk injektor permasalahan pertama sudah selesai ya nanti tinggal permintaan si ondernya sendiri untuk mesin disuruh turunkan untuk mengecek klep-klepnya apa penyebab dari sering hilangnya kompresi itu teman-teman ya baik teman-teman semua ya jadi untuk permasalahan pertama sudah selesai motor sudah hidup namun tinggal PR yang nomor 2 nanti untuk mesin untuk mesin kita turunkan tidak terpaksa kita turunkan kita cek klep-klepnya kenapa sering sering kehilang kompresi pada saat jalan pada saat motor sudah panas baik terima kasih untuk teman-teman yang telah nonton video ini jangan lupa tombol subscribe like kami mohon dukungan dari teman-teman mudah-mudahan channel ini bisa berkembang bisa berbagi ilmu bisa berbagi pengalaman kepada teman-teman khususnya untuk teman-teman mula baik teman-teman mungkin sampai di sini terima kasih yang telah nonton mohon maaf apabila ada salah-salah kata baik salam untuk keluarga bila hitam berdaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati